Assalamualaikum guys, balik lagi bersama saya Jalal Kali ini saya akan ngebahas tentang kura-kura langka guys di dunia, khususnya di Indonesia Sombong amat Kura apa itu? Penasaran kan? Makanya tonton sampai habis ya Kita sambil begini Ini dia guys, kura langkanya Kura Brazil Eh, gak langka kan? Ya, betul ini gak langka Tapi saya punya yang langkanya Ini dia Kura Brazil berkepala 2 guys Jadi saya bikin video ini membuktikan bahwa memang benar ada kura Brazil kepala 2 ya Bukan editan Karena memang beberapa waktu lalu, saya waktu upload di IG Ada yang mengira ini editan guys Jadi saya buat videonya Nanti saya kasih tau juga cara perawatan kepala 2 kayak gimana Ini saya cerita dulu Saya cerita dulu Jadi, kura Brazil kepala 2 ini saya dapat Asli dari Indonesia Hasil dari captive breed Atau ternakan lokal Jadi, Brazil ini memang Waktu lahirnya tuh Kurang sempurna sih guys Jadi, yang kanan kalau gak salah Matanya masih merem guys Jadi, yang kiri doang melek Dua-duanya tapi yang kanan masih merem Tapi disana saya langsung coba beli Karena memang dari dulu pengen sih Coba pelihara Walaupun ya resikonya sangat besar sekali Jadi, memang resikonya kalau pihara kayak gini tuh Rata-rata ya Gak kuat sampai satu bulan, dua bulan Cuma beberapa minggu Sesamakan dan akhirnya mati Tapi kebetulan Alhamdulillah yang ini Sudah saya rawat sekitar 5 bulan guys Jadi, saya beli waktu itu ukuran 2,8 cm Kalau gak salah Nah, sekarang udah 5 bulan Pertumbuhannya memang agak lambat sih Sekarang baru 4 cm lebih lah Mungkin kalau diukur fixnya 4,3 lah Tapi ya, sangat bersyukur sekali Karena memang Ini makannya lancar Jadi, yang kanan sama yang kiri lancar Dan matanya juga Gak merem kayak pertama dapat Dua-duanya melek Melek yang Bisa dilihat Ini ya Ini saya kasih nama Lela Lely guys Usianya udah 5 bulan ya Saya Dan waktu beli itu Baru netas dari telur tuh Katanya sekitar 2 minggu Jadi, waktu beli Si batoknya ini Masih lembek guys Bawahnya ini Karapasnya masih lembek Atasnya Nah, atasnya nanti saya bahas Waktu pas beli tuh Disininya gak kayak gini Gak terlalu cembung kayak gini Ini juga gak ke atas Hampir mirip dengan yang normal Waktu pas beli Ini yang normal ya Kepalanya satu Cuma makin kesini Jadi bungkuk gini guys Tapi ya Gak apa-apa sih Yang penting sehat Makan lancar Dan warnanya jadi gelap Awal beli tuh warna hijau Hijaunya hijau jelas Tapi sekarang Jadi agak gelap Karena memang saya rutin jemur Dan saya kasih lampu Terus perawatannya gini Saya kasih tips ya Buat kalian mungkin Siapa tau nanti dapet Baik sebagai peternak Mungkin nanti pas nelor Ada yang kayak gini Atau Nanti ada yang jual Kalian mau beli Jadi Saya pertama dapet ini Memang agak was-was ya Takut mati juga Dari penjualannya maksudnya Itu gak garansi makan guys Cuma Ya garansi hidup doang Dan dia gak bisa ngasih video makan Tapi karena saya nekat Saya berniat gitu Lalu saya beli Hari pertama Sampai hari ketiga Itu gak mau makan guys Dua-duanya Tapi pas hari keempat Saya coba cacing beku Yang mau makan tuh Yang ini Yang kiri Yang matanya Belum melek semua Cuma satu Yang meleknya Kalau yang kanan itu Melek dua-duanya Nah yang kiri ini Meleknya baru satu Tapi dia yang makan guys Yang mau makan cacing beku Cacing beku Nah udah gitu Udah bersyukur deh Udah ada yang makan Hari berikutnya Saya suapin Yang dua-duanya Yang kanan juga Disuapin Belum mau juga Nah hari yang kelima Kalau gak salah Atau hari ke enam Itu baru mau Tapi ya makannya Cuma sedikit-sedikit Terus Selanjutnya Saya kasih makan Disuapin agamanya Terus hari berikutnya Makin membaik Yang kiri makin rakus Nah yang kanan Udah Kelihatan lapar tuh Saya coba terus Lalu Itu kan pertama Saya kasih cacing beku Terus selanjutnya Saya kasih udang kupas Udang kupas Dipotong kecil-kecil Disuapin juga Awal-awalnya Catat ya Perlu disuapin Karena memang Ini kan Kepala dua Jadi harus makan dua-duanya Meskipun Satu badan Nanti saya kasih rumusnya Jadi Udah Saya kasih udang Terus Selanjutnya Saya kasih daging ayam Filet ayam ya Filet lele juga doyan Nah Makin lama Makin lama Dua-duanya deh Terbilang Sinkron Atau bukan sinkron Sebutnya Seimbang ya Yang kanan makan dua potong Yang kiri makan dua potong Jadi rumusnya gini Kalau menurut saya Pengalaman saya ya Makan itu Harus dua-duanya Walaupun Kemungkinan Dalam satu badan itu Terdapat Satu lambung Tapi memang takut Satu badan Dua lambung Jadi Kalau misalkan Ini saya liatin ya Kalau misalkan Yang kiri doang Taruhlah yang mau makan Itu yang kiri Nah Yang kanan misalkan Nggak makan Takutnya itu Yang bertumbuhnya Itu cuma yang ini doang Yang ini makin besar Nah nanti yang gak makan Kecil Tapi kalau ini Dari awal Memang udah seperti ini Gak ada perubahan Dan terbilang simetris Kiri dan kanan Memang terbilang simetris Dan ini Alhamdulillah Sampai sekarang Udah lancar Juga udah mau makan pelet Itu Sangat sulit banget ya Kepala dua Udah mau makan pelet Dan prosesnya Lumayan Panjang Selama 5 bulan itu Nggak langsung makan pelet Terus Tadi kan udah dikasih tau Udah seimbang ya Makannya Yang kanan Udah mau dua potong Yang kiri udah mau dua potong Nah ini dari segi Tempat Dari segi tempat Saya sih Nggak terlalu luas Cuma sebesar ini Terus Triknya Untuk air Untuk kepala dua nih ya Saya kasih air Cuma segini aja nih Tapi Nggak selalu gini Jadi Saya tuh kasih siang segini Nih ya Paling sekitar Kalau diukur Setengah senti lah Atau 5 mili ya 5 milimeter Ini asal ada basah aja Terus Untuk makan Saya kasih satu hari dua kali Pagi Sama sore Terus Pas malam itu Saya kasih kering guys Tanpa air Kering Itu mencegah Supaya Tidak ngebalik Jadi kalau misalkan Kepala dua ini kan Karakternya beda nih Jadi Yang kiri sama Yang kanan tuh Nggak sama guys Jadi Kalau yang kiri Pengen diem Misalkan Nah yang kanan Belum tentu sama Pengen diem Jadi Kadang yang kanan Pengen lari-lari Gerak-gerak gitu Renang-renang Sedangkan yang kiri Nggak mau Nah itu yang bahaya Kalau misalkan airnya banyak Kalau misalkan airnya banyak Airnya misalkan Segini nih 5 cm Misalkan Nah yang satu Pengen diem Yang satu Pengen gerak Itu bisa jadi Ngebalik Nanti kalau udah ngebalik Nah itu rentan mati Seharian atau dua hari Ngebalik Nggak kepantau Itu bisa mati Dan saya juga Sharing sama temen-temen Yang udah pernah Pelihara kepala dua ini Mereka nggak kuat lama Peliharanya cuma Satu bulan Paling lama Karena dua bulan Dan itu masalahnya Pertama Yang kanan Mau makan Misalkan Nah yang kiri Nggak mau makan Itu masalahnya Dan Kalau udah kayak gitu Ya itu dia Pertumbuhannya Nggak seimbang Kadang Yang sebelahnya mati Kepalanya Dan pasti ikut mati Yang sebelahnya Jadi teorinya Kalau yang satu sakit Atau mati Pasti yang kanan Juga mati Terus Nah itu dia Apa Pencegahannya Airnya harus sedikit Mendingan tanpa air dulu Kalau misalkan Mau pergian Juga tanpa air dulu Terus Yang kedua Tadi Dari air ya Yang kedua Harus Rutin jemur Jadi Agar nggak berjamur Terus Sehat juga Pertumbuhannya Juga Agar lebih cepat Terus Metabolism Pencernaannya Juga terjaga Karena kalau misalkan Nggak rutin jemur Takutnya Tersumbat Pencernaannya Dan nggak Pup Terus nanti bisa Menyebabkan mati Gitu guys Tapi Selain itu guys Memang Kepala dua ini Harus Coba Apa namanya Dikasih air yang banyak Jadi memang Biar dia Bisa renang Jangan cuma Dikeringin terus Karena kalau Dikeringin terus Nanti saat ada air besar Atau maksudnya Air ditambah Nanti dia malah Seperti Tenggelam Jadi saya juga Ada beberapa Waktu Dalam satu hari Misalkan Waktu Jemur Itu setelah Jemur Kering Saya kasih air Sampai Dalam Sekitar Misalkan 5 atau 10 cm Biarkan dia Renang-renang Terus Pengaruh Renang-renang Juga Bisa Menyebabkan Mempercepat Pertumbuhan Jadi Seperti Olahraga Nanti Kalau Misalkan Sering Renang-renang Pertumbuhannya Akan Semakin Cepat Walaupun Ini terbilang 5 bulan Nambahnya Lambat Karena Memang Namanya Kelainan Dempet Kalau Misalkan Yang normal 5 bulan Sudah bisa Seperti ini Tiga bulan Sudah bisa Seperti ini Empat bulan Bahkan Paling Lama Kalau Ini 5 bulan Masih Kecil Kalau Misalkan Ini Makan Walaupun Sedikit Tetap Rawat Jangan Takut Yang penting Itu Mau Makan Dulu Walaupun Misalkan Sehari Nggak Seperti Yang ini Yang ini Sehari Dua Kali Misalkan Kalian Nanti Punya Terus Sehari Makannya Cuma Satu Kali Dan Satu Potong Itu Enggak Masalah Yang penting Makan Dulu Terus Yang penting Sehat Jadi Kalau Kepala Dua Jangan Disamain Dengan Yang Mulus Dengan Yang Normal Karena Kalau Yang Normal Pasti Rakus Sedangkan Kepala Dua Pasti Porsinya Sedikit Karena Lambung Nggak Tahu Seberapa Besar Mungkin Itu Aja Yang Paling Penting Tadi Dari Segi Air Kalau Kepala Dua Jangan Terlalu Dikasih Banyak Air Karena Memang Takutnya Tenggelam Terus Bisa Ngebalik Dan Nanti Kalau Ngebalik Menyebabkan Mati Yang Yang Kedua Makannya Jangan Terlalu Banyak Terlalu Dikasih Banyak Yang Penting Udah Adaptasi Terlihat Sehat Baru Bisa Dipus Makan Yang Ketiga Rutin Jemur Juga Terus Apalagi Yang Keempat Yang Penting Intinya Mental Kalau Mau Beli Ini Harganya Lumayan Tinggi Bahkan Jauh Dari Yang Normalan Jadi Boleh Kalau Niat Pertama Yang Harus Siap Mental Mental Dimana Kalau Siap Menghadapi Jika Mati Mendadar Itu Resikalnya Yaitu Dia Mati Mendadar Baik Dari Apapun Apapun Kejadian Yang Terduga Tapi Kita Harus Rawat Dan Jaga Sebaik Mungkin Dari Segi Semuanya Dari Menyimpannya Airnya Juga Cara Kasih Makannya Kita Liatin Dulu Jelas Nggak Ini Sehat Banget Gemuk Juga Lela Leli Ini Waktu Pertama Beli Kurus Ini Nggak Kelihatan Daging Ini Ini Sudah Gemuk Dan Mudah Mudahan Mohon Doa Bisa Sampai Besar Sampai 20 Centi Mungkin 15 Centi Dan Di Indonesia Ini Sangat Langka Paling Hanya Ada 2 Sampai 3 Ekor Di Indonesia Di Dunia Pun Langka Dan Memang Kebanyakan Kalaupun Ada Yang Kepala Dua Ini Pasti Jenis Tres Walaupun Jenis Lain Juga Ada Ular Pun Ada Jenis Hewan Lain Ular Seperti Ular Apalagi Waktu Itu Ada Kambing Kepala Dua Cuma Susah Kalau Yang Kayak Gitu Suha Kata Juga Ada Kepala Dua Keren Ya Mudah Mudahan Sehat Terus Lela Leli Ini Dan Nanti Kita Akan Review Terus Pertahun Ya Oke 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 Guys Mungkin Itu Aja Tadi Tips Cara Rawat Kepala Duanya Dan Mudah Mudahan Mohon Doang Ini Sehat Terus Agar Bisa Review Terus Di Youtube Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Ya Subscribe Dulu Tekan Juga Tombol Like Share Ke Teman Teman Kalian Yang Suka Kura Kura Ataupun Hewan Lain Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima